Halo semuanya, hari ini hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 dan ini adalah catatan trading saya terakhir saya cuma upload USDN USDN 6000 poin itu jalannya seperti ini jadi arahnya ke atas alias buy seperti itu, saya pakai divergennya waktu itu ya dan jalannya menurut video ini adalah seperti ini oke, 6000 poin kisaran 134,700, berapa itu? 760 134,760an dan hasilnya seperti ini, dari sini ya dari sini di sini, kalau tidak salah terakhir itu di sini ke arah atas 6000 poin ya, seginian lah terakhir lah ya nyampe lah oke, jadi 6000 poin sudah di kantong dari USDN tapi hari ini saya tidak bahas USDN saya mau bahas GOLD ini sudah selesai, kita tutup kita tinggalkan saja USDN juga libur ya hari ini ya besok tidak ada event oke hari ini yang mau saya bahas adalah GOLD GOLD menurut saya masih akan tetap turun jadi ini bukan pergerakan koreksi menurut saya ya ini bukan pergerakan koreksi tapi ini pergerakan turun 4H oke 4H seperti ini 1D 1D seperti ini ini kalau kita ambil dari tahun-tahun sebelumnya ini ada resistance kuat di sini oke dia kena resistance dan sekarang dia turun lagi jadi menurut saya ini bukan koreksi tapi sudah merupakan penurunan dan selanjutnya bagaimana selanjutnya kalau kita mau turun berarti kita akan cari entry cell kalau yang sudah punya posisi cell berarti ini scale in nah, kalau yang belum punya posisi cell di mana tempat yang bagus buat cell menurut saya tempat yang bagus adalah di sini di area sini nah, di area sini jadi menurut saya kemungkinan nanti jalannya akan seperti ini kemana? ke arah sini ke arah 1, 7, 8, 5, 300an kira-kira di situ ya itu kalau ditarik ke kiri kan kira-kira ini nih saya ambil yang ini ini kemudian ini yang sini sedikit kacau tapi ini bagus lagi ini bagus dan ini yang bagus oke jadi menurut saya bentar nah nah oke, jadi menurut saya 1, 7, 8, 5, 300an itu tempat yang bagus buat dijadikan target cell terus mainkan ininya gimana? mainkan entry-nya nah, mainkan entry-nya macam-macam bisa cell di 0,5 langsung targetkan ke sini seperti ini loh, kok salah begini ya nah, stop loss-nya di sini targetnya di sini atau cell-nya di 0,5 alias di 18, 5, 4, 5, 6, 6 stop loss-nya di sini nah, targetnya di sini atau nunggu di 0,618 di 18, 2, 9, 9, 7, 1 kalau pakai chart-nya Wanda ya cell-nya di situ di area sini 18, 2, 9, 9, 7, 1 stop loss-nya di sini di 18, 2, 9, 3, 9 di atasnya itu ya terserah mau ditaruh di mana kalau saya benar maka saya akan dapat risk reward-nya 1 banding 6 cukup bagus lumayan risk reward-nya 1 banding 6 jadi kalau risk-nya 100 dolar maka akan dapat 600 dolar kalau kena target ya oke dan tentu saja saya bisa salah kan jadi nanti sesuaikan dengan analisa Anda sendiri atau cara lain nanti kalau sudah di area cell di area sini maka cari press action boleh biasanya kalau ano ya kalau apa namanya kalau cell berarti yang kita butuhkan adalah engulfing seperti ini atau harami harami bisa atau shooting star itu bagus atau apa lagi ya double top double top juga bisa atau tending entry apapun yang biasa Anda gunakan oke jadi saya ulang lagi menurut saya gold-nya masih akan tetap turun dan area yang enak untuk dijadikan entry adalah di sini di 1854 saya tulis deh sell 1854 566 sampai 1862 971 betul stop loss di atas 1874 939 tp di kisaran 1785 300 oke mau ditak-katip boleh mau ditambah boleh mau dikurang boleh intinya tapi rekomendasi dari saya adalah seperti ini sekali lagi saya katakan bahwa saya bisa saja salah total jadi Anda sendiri yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang Anda ambil setelah menonton video ini dan saya harus mengingatkan bahwa trading itu adalah bisnis yang sangat berisiko Anda bisa kehilangan seluruh uang Anda jadi bekali diri Anda dengan pengetahuan yang cukup seputar dunia trading saya Bian Forex sampai ketemu lagi di video selanjutnya